Nasa menambah kelaah geopolitik, jadi Cina di zaman Xi Jinping ini memang melakukan kritik ekspansionis sampai melewati jalan darat, melewati Asia Tengah, kemudian sampai ke Rotterdam. Jalan laut itu dari Beijing ke Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Selat Sunda, Samudera India, kemudian sampai ke Anggola, kemudian terus ke Utara, sampai Laut Merah, kemudian sampai ke akhirnya juga ke Rotterdam. Nah jadi jelas sekali, ini 17 pulau Pasu ini bukan untuk kita, untuk teman-teman dari Cina. Bisa jadi pangkalan politik, kira-kira ekonomi, pangkalan militer, yang arti meladeni kepentingan Jalur Sutra itu. Bahkan dalam gambar yang asli itu, sesungguhnya Tol Laut Cina, Laut Sutra ini, itu juga sampai ke Papua, persis Tol Lautnya Pak Jokowi. Nah kemudian Pak Jokowi itu sudah mengatakan akan mengawetkan Tol Lautnya dengan Jalur Sutra Cina. Saya akan ingatkan, kalau kita kawin itu kan sejajar, Cina itu lebih kuat dari kita, ekonominya luar biasa, kita tergantung. Kalau kita kawin, artinya kita jadi partner yang akan jadi kacung, jadi jongos.